Halo my friend, ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki. Kali ini kita mau ngomongin soal email handphone kamu. Ya, berhubung di Malaysia, sedang ada program rekalibrasi pulang, jadi banyak banget my friends yang akan pulang ke Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, kamu wajib tahu ini. Sejak tanggal 18 April 2020, pemerintah Indonesia sudah memperlakukan pajak email untuk semua handphone yang dibeli di luar negeri. Coba ingat-ingat lagi, dulu handphone kamu dibelinya di Indonesia atau di Malaysia. Nah, kalau kamu dulu beli handphonenya di Indonesia, ya nggak akan ada masalah, bisa dipakai. Tapi, ketika kamu membeli handphone di Malaysia, setelah tanggal 18 April 2020, dan seterusnya, maka handphone kamu wajib untuk didaftarkan email-nya. Kalau tidak, bagaimana? Handphone yang harganya di bawah 500 USD atau di bawah 7 jutaan, tetap wajib untuk daftar email. Kalau tidak, kamu nanti tidak akan bisa menggunakan handphone kamu dengan SIM card Indonesia. Mungkin hanya bisa digunakan hanya ketika ada Wi-Fi saja. Jadi, biar kamu dapat menggunakan handphonenya di Indonesia dengan menggunakan SIM card Indonesia, maka kamu wajib mendaftarkan email handphone kamu yang dibeli di Malaysia. Oke, kemudian harga handphone berapa saja sih yang harus kena pajak? Nah, handphone dengan harga di atas 500 USD atau di atas 7 jutaan akan kena pajak. Artinya harus bayar pajak. Kemudian, handphone yang harganya di bawah 7 jutaan atau kisaran 500 USD ke bawah, tidak perlu membayar pajak. Tetapi, ingat, tetap wajib daftar email. Oke, contoh, saya ada di Malaysia, mau pulang ke Indonesia, ke Surabaya, menggunakan penerbangan transit ke Jakarta. Oke, saya datang ke Jakarta Landing, di cek PCR testnya, kemudian akan di kantina. Nah, sebelum kamu keluar dari airport, jangan lupa untuk datang ke Beacukai untuk daftarkan handphone kamu, walaupun harga handphone kamu di bawah 500 USD atau di bawah 7 juta, tetap harus daftar, biar kamu bisa menggunakan handphone kamu dengan SIM card Indonesia. Paham? Oke. Nah, handphone yang di bawah 7 juta itu tidak akan kena pajak, tapi wajib didaftarkan. Kemudian, apabila kamu tidak daftar, saat kamu landing di Jakarta, kamu lupa nggak daftarin walaupun handphone kamu di bawah 7 juta, kemudian kamu terbang ke Surabaya, misalkan saya pergi ke Surabaya, setelah dari Jakarta pergi ke Surabaya, nah, kemudian saya mau daftar handphone saya di Surabaya, maka walaupun handphone kamu di bawah 7 juta, akan dikenakan biaya pajak. Begitu. Jadi, biar nggak kena pajak nih, buat my friend yang menggunakan handphone di bawah 7 juta, saat landing di Jakarta, jangan lupa untuk daftar email di Beacukai, ya. Karena, walaupun harganya di bawah 7 jutaan, ketika kamu lupa untuk daftar email, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, dan kamu daftar di sana, maka handphone kamu yang di bawah 7 juta pun akan kena bayar pajak. Begitu. Mungkin, my friend ada yang mengalami, boleh ditulis di komen, ya. Pengalamannya saat kamu pulang ke Indonesia, lupa untuk daftar email bagaimana. Bener nggak apa yang kata saya tadi, ya. Kemudian, buat teman-teman, my friends, yang harga handphone-nya di atas 500 USD, atau di atas 7 juta, saat kamu landing di Jakarta, kamu daftarkan email-nya, kamu akan kena bayar pajak. Ya, jadi beda. Yang harganya di bawah 500 USD, di bawah 7 juta, tidak harus bayar, tapi tetap wajib daftar email. Yang harganya di atas 500 USD, di atas 7 juta, wajib daftar email, dan akan dikenakan bayaran. Resikonya, kalau nggak daftar email bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, handphone kamu tidak akan bisa digunakan untuk sinyal Indonesia, atau tidak akan bisa digunakan menggunakan SIM card Indonesia. Walah hasil, sia-sia handphone-nya nggak bisa dipakai, kecuali kalau menggunakan Wi-Fi saja. Paham ya? Kalau masih bingung, boleh ditanyain ke komen di bawah ini, atau follow Instagram saya, KangDikiOfficial. Bisa nanya langsung ke saya di sana. Nah, ini hitung-hitungan pembayaran pajak email handphone kamu. Jangan lupa, kalau kamu punya NPWP, juga dibawa ya kartu NPWP-nya. Kenapa? Karena harga pajak yang punya NPWP, dan nggak punya NPWP itu beda banget. Yang punya NPWP, pajaknya lebih murah. Yang nggak punya, lumayan mahal. Saya Riki pamit. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu, biar yang lain pun jadi tahu. Jangan lupa untuk di-like, share, and subscribe channel Cerita Riki. Saya Riki pamit. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!